1.264 keluarga penerima bantuan sosial tunai Kabupaten Sorong dihapus dari daftar penerima bantuan sosial tunai 2021 dan dimasukkan dalam perluasan penerima bantuan sosial. PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sorong Amatus Turot di acara launching pembayaran BST 2021 di Kelam Malu hari Jumat 15 Januari menjelaskan ke 1.264 keluarga penerima bantuan sosial tunai dihapus untuk menghindari duplikasi keluarga penerima. Keluarga penerima bantuan sosial tunai yang telah dihapus akan dimasukkan dalam perluasan bantuan sosial yang dibijaksanai pemerintah pusat untuk membantu warga terdampak COVID-19. Penghapusan itu ada 1.264 dihapus ini karena ada perluasan bantuan dimana kita ada mendapat kuota tambahan dari PKA itu ada 2.902 ada juga ada PPNC 3.437 sehingga mereka yang dihapus ini otomatis nanti akan diperifikasi validasi untuk masuk ke perluasan bantuan itu. Jadi kepada warga yang dihapus kami mohon minta karena ini langsung dari kembangan sosial jadi nanti dia masuk di program PPNC BKH. Terkait dengan tambahan kuota kita itu ada 3.200 Dari 3.200 kita diberi waktu sampai tanggal 13 sehingga yang sudah diusulkan itu sebanyak 1.903 ada sisa 910 itu nanti kami akan buat susunan jadi kepada warga yang belum menerima atau telah dihapus mohon penelitian, mohon kesabaran, mohon kesintas dan perjuangan di mana-mana. Hapus langsung dari Kemensos, Maluku, Sedating itu yang mereka langsung perluasan bantuan itu perluasan dalam artinya mohon mereka di Agus Riai, Hanoi Jopoimu seperti program PKA Hanoi PT karena dalam program Kemensos dia tidak boleh diplikasi Semi Van Jalang, CWM Channel Terima kasih telah menonton!